Intro Halo semua, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya dengan Ibu Astrid Halo Nah, Ibu Astrid adalah salah satu crafter di SMA UMKM Center ya Bu ya Juga sebagai mentor di pelatihan UMKM Disabilitas Halo Ibu Astrid, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, gimana Ibu? Lagi puasa-puasa gini? Puasa nggak Bu? Puasa dong Oh, puasa dong sama, saya juga lagi puasa Udah belum kan? Belum dong, Alhamdulillah Ibu Astrid, Ibu Astrid ini kan crafter nih ya Bu ya Udah berkecimbung berapa lama nih Bu selama menjadi crafter? Oke, sebenarnya saya bukan crafter ya, sebenarnya lebih ke seniman ya Oh, seniman? Oke, siap Beda ya Bu ya seniman sama crafter ya Bu ya? Setelah mentalitasnya mungkin beda Oke, oke, oke Oke, jadi lebih ke seniman, senimannya itu lebih banyak ke tekstil Tekstil? Tekstil dan turunannya Oke, sama kayak gini ya Bu ya? Iya, perca Perca, lebih banyak main diperca Terus ini awalnya sebenarnya dari kecil sih Dari kecil itu senang banget mainan sama kain gitu ya Main kain karena nenek saya ada penjahit Terus kakek saya itu suka bikin sofa sendiri Jadi pembuat sofa Berarti dari keluarga emang dari dulu udah suka seni Berada di lingkungan Ada darah-darah seninya ya Bu ya? Nah, terus paling suka kalau waktu kecil pernah gak Mas Karel main itu? Kolase Jadi, gak tau ya jaman Mas Karel ada atau enggak ada ya? Kalau saya tuh zaman dulu itu ada cuma buku kecil 500 perak gitu Yang kita gunting-gunting terus abis itu kita tempel tuh di satu gambar yang utuh Jadi satu gambar utuh, satunya tuh yang cuman potongan-potongan Terus kita gunting, kita slime, kita gunting Oke, kalau zaman saya udah jadi puzzle kali ya Bu? Bukan, ada sih Oh, beda? Udah juga? Itu kolase tuh, tapi dari kertas ya Nah, pada prinsipnya karena mungkin saya dari kecil berkerjaan yang main kayak gitu ya Terus terbiasa jadi seneng akhirnya lanjut ke seperti ini Jadi ini saya sebenarnya lebih banyak main kolase gitu Main kolase, iya iya benar-benar Lanjutkan mananya kecil Ini emang dari potongan-potongan kain ya Bu ya? Ini juga nih Bu, keren banget ya Bu Ini jadi lukisan bu kayaknya ya Bu? Iya, ini kolase, cuma digedainya jadi dari kain gitu aja Ini dari potongan-potongan kain semua ya Bu? Iya, potongan kain Oh iya, ada jahitan-jahitan juga sedikit ya Bu? Iya, jadi ini namanya art quilt Art quilt? Art quilt Jadi isi baratnya kalau orang ngelukis Kalau pelukis itu pakai kanvas Saya pakai kain ya Kalau sepama pelukis itu pakai kuas Saya pakai mesin jahit Kalau pelukis pakai cet warna Saya pakai warna kain Jadi sama aja sih Betul, betul Tapi kalau berarti ini kan semua berarti dari bahan-bahannya kain ya Bu ya? Kainnya itu biasanya ibu pakai kain yang udah kepakai Terus campur ya? Campuran atau kain baru? Kalau sepama bidang besar ini udah pasti pakai kain utuh ya Tapi kalau yang kecil-kecil tuh Seperti ini, ini, ini Itu biasanya saya nganggil percah-percah yang kecil-kecil gitu Terus saya suka dengan kain batik bali Jadi batik bali itu kan memang buatan namanya memang bali Tapi dibuat di Solo ya Namanya doang ya Bu yang batik bali tapi dibuatnya di Solo Betul, itu asli Indonesia Kain batik Indonesia Yang warnanya tuh cetar gini Seperti ini Ini contohnya Bu? Motifnya? Iya, warnanya kayak gini Jadi, suka banget saya sama batik bali itu Karena warnanya tuh memang cetar dan itu memang khas kita Jadi, sekarang tuh bahkan di Amerika tuh lagi berburu banget kain batik bali Oh, begitu Terus kalau kain batik bali ini berarti warnanya dia nggak terlalu terang juga ya Bu ya? Jadi beda kan dengan batik asli Bali ya? Kalau batik asli Bali ya bukan kayak gini beda Kalau ini namanya aja sih batik bali Tapi sebenarnya dia buatan Solo ya Dan ciri pasnya warna itu kayak gitu tuh Kayak tas itu kan cetar banget tuh Biru, kuning, hijau gitu ya Dia memang Berarti lebih ke motif atau ke warna ya Bu? Warna, motif Jadi motifnya tuh sekarang udah lebih banyak modern Jadi nggak kayak batik yang tradisional ya Iya, iya Dia model stem kayak gitu Model cap-cap mana-mana Tapi dia lebih ke tradisional dan warnanya jauh lebih berani Lebih berani, bener, bener, bener Kalau batik-batik tradisional pada umumnya kan banyak kan warnanya coklat ya Bu Iya, iya Warna tradisional ya Warna alami Nah, kalau yang ini makanya lebih banyak dipakai oleh kraft Hmm, oke Kraft gitu Jadi, jadi awalnya tuh kan Saya mulai jahit Belajar jahit Itu tahun 2015 Eh, 2014, sorry 2014 saya belajar jahit Kemudian Beruntung saya ketemu dengan kelompok yang Pecinta Kilt gitu Nah, kemudian disitu saya lihat Terus Cuman Saya kan karena jiwa saya rada seniman ya Jadi pengennya sesuatu yang berbeda gitu ya Orang rata-rata bikinnya Kilt yang sudah Patternnya sudah ada polanya Pakumnya gitu ya Oh, udah berpola ya Bu Ya, ini pengen bikin sesuatu yang beda lah gitu Hmm, oke Emang, tapi emang biasanya kalau quilt itu Dia Dibuatnya emang udah berpola dulu? Iya, biasanya kita Kalau quilt itu ada polanya Ya, atau kita bikin pola tuh Jadi ibaratnya Sudah ada pakam-pakam Yang kan ini art quilt sendiri Soal sama orang quilt itu Nggak dianggap quilt sebenernya Oh Berapa paduan antara seni dan quilt Nah gitu Berarti ini Kalau Orang quilt bilang ini bukan quilt? Bukan Oh Orang Jadi Mungkin lebih Lebih banyak Disukai sama seniman gitu Sama Seniman, kalau klukis ya Mereka lebih Lebih Karena dapat masuknya disitu gitu Iya, bener-bener Tapi ketika masuk ke quilt sebenernya Nggak dianggap quilter secara murni gitu Iya, bener-bener Tapi kalau saya lihat-lihat tuh ya Kalau Orang seniman itu Dia Punya Tes sendiri Sama Apa yang dia sukain gitu ibu Jadi Semisal Kalau Orang quilter nih Kan emang Punya pola sendiri Dan punya Desain sendiri Nah, kalau Seniman sama quilter Itu bedanya ya Disini Itu tadi ya kan Dia punya Gambar sendiri Punya Apa Tujuan sendiri Mereka buat ini Ada tujuannya gitu Ada nilai Yang bisa di Apa namanya Dikomunikasikan Iya Ya kayak Inilah Seniman Kalau kita tanya seniman Kan ketika dia mau lukis Dia pasti punya Maksudnya apa Dia ingin Menunjukkan apa sih Dari karyanya Betul-betul Jadi ada jiwanya disitu Iya Oh Seperti itu Ibu Saya dengar-dengarkan ibu nih Background pendidikannya juga Dari teknologi pangan ya ibu ya Kenapa Kok gak Dilanjutin aja Sama background pendidikannya Sama profesional sekarang Malah Lebih ke seniman Kalau teknologi pangan tetap jalan dong Tetap jalan Oh tetap jalan Oh gitu Jadi gini Bikin masakan Anti ribet gitu ya Jadi kayak Kalau ubi tumbuh Kalau disini ada Dalam Medan ya Suka ubi tumbuh Itu kan Bener-bener ditumbuh ya Iya Nah gitu cari cara deh Gimana caranya sih Gak perlu numbuh Tapi cepet gitu 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 Jadi ibaratnya Mungkin Karena jiwa saya memang Pengen Jadi Tujuan saya tuh Kalau ada masalah Kita cari solusinya Kita solve problem Gitu Problem Problem solving Problem solving Jadi ibaratnya gini Dalam kehidupan hari-hari Kita harus selalu kreatif Betul Setuju Kenapa? Karena kreatif itu Menyelesaikan masalah kita gitu Jadi ketika kita punya masalah Kita jangan mentoknya Tapi mikir Aku bisa menyelesaikan masalah ini Kok masalah ini muncul di depanku Berarti aku bisa menyelesaikannya gitu Iya Selain bisa harus Iya Jadi mental itu yang kemudian Kebawa terus Entah itu kita masak Entah itu belajar Ada masalah Kita bawa ke situ aja Bener 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 Setuju Emang kalau Kita udah punya Darah seni itu ya Bu ya Semuanya kayaknya Bisa kita Selesaikan secara kreatif Iya Jadi sama seperti ini Gitu kan Jadi Saya nggak bisa dengan Patchwork yang udah ada Kenapa? Karena dibutuh kepelitian Butuh apa segala macam Saya harus punya Cara Dimana saya bisa menunjukkan Karya saya Dengan gaya saya Bener Akhirnya ya muncul seperti ini Jadi punya nilai sendiri ya Bu ya? Iya Jadi Permasalahan saya adalah Saya tuh nggak bisa ngikutin Pakem yang udah ada gitu Kenapa? Karena Aduh banyak banget aturannya gitu Aturannya seperti ini Nah itu mungkin Kemudian saya cari cara Gimana bikin karya Tapi yang Yang gue banget gitu Bener bener Tapi kan Kalau Semisal Kita Nggak ngikutin pakem pakem gitu Biasanya kan Ya kita jadi Kayak tadi yang ibu bilang Ini bukan Quilt nih Kalau kayak gini Nah itu tanggapan ibu gimana? Jadi gini Untuk Untuk Apa Untuk Membengkokkan sesuatu Kita harus lurus dulu kan? Bener Jadi ikutin aturannya ada Jalanin aturannya ada Dari situ kita bisa lihat Mana yang bisa dimokokin Mana yang enggak gitu kan? Pada dasarnya ini sebenarnya Quilt Kalau secara pakem Quilt Saya ngikutin Cuman Ada yang saya rubah gitu Sehingga hasilnya pun berbeda Betul 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 Jadi memang ini Quilt Tapi ada artnya Gitu Oke Ya ibarat kayak Kita Ngebuat desain ya ibu ya Desain yang itu udah ada Terus ya Mau kita Dibuat lebih Enak lagi dilihat Terus lebih Sesuai dengan kita Keyakinan kita Sama dengan keinginan kita juga ya ibu ya Itu cari jalan tengahnya Seperti apa Itu Model kreatif itu Nah sama dengan gini Sekarang orang bilang dream for productivity Nah ini Ini kan skala besar ya Kemudian Saya pasti akan menghasilkan pecah-pecah Seperti itu tuh Di kotak-kotak pecah itu tuh Saya kumpulin tuh dari kecil Oh ini kotak-kotaknya juga kotak-kotak ruputnya Kayaknya ibu Kalau orang bilang Orang bilang Apa Di dalam kaleng Kaleng ada remah rengginang Saya remah Remah percah Waduh Mantap nih ibu Nah ini Saya kumpul-kumpulin Dan kemudian Muncullah Terus saya mikir Oke saya punya begitu banyak Percah-percah seperti ini Terus kemanain gitu Senangkan kalau dibuang Gak mungkin Karena Bank sampah Bank sampah gak terima seperti ini Ini soalnya sampah residu ibu Iya betul Kemudian Yang bisa dikelola sama TPL Iya bener sekali Dan itu Bahkan berbahaya buat lingkungan Terus Mau kemanain gitu Itu kan jadi masalah tuh Masalah baru Nah oke jadi Kita mikir Aku mikir Oke kita bikin apa Dari hal ini Yang kemudian kita bisa menjual nilai lebih dari situ gitu Dan kemudian Ya muncul deh kayak Semacam pas percah seperti ini Dan ternyata Alhamdulillah Tandapan orang tuh luar biasa gitu Saya tuh hampir Sampai punya 400an Murid yang pada saya ajar bikin seperti ini 400 murid Ya mungkin lebih Aku belum gitu lagi Keren banget Banyak banget ibu Itu ibu ngajarin Buat kayak gini Dari kain percah berarti ibu Iya Dari sisa-sisa potongan kain percah Dari sini Dari sini jadi ini Wah mantap Warnanya Padahal beda-beda ya bu ya Tapi kalau dilan dari jauh selaras gitu Jadi Ibaratnya Bikin lemba Jadi Bikin kain baru Kayak seperti bikin kain baru Dari percah-percah Bener kayak konsep ibu yang waktu kecil suka mainin Kertas kolase Nah Jadinya begini Iya gitu Jadi Apa namanya Di sini saya merasa Kayak gara-gara ini nih Besar Barangnya Banyak sisa-sisa kain Terus saya jadi putang menjawab Tidak ada percah saya Jadi putang menjawab lagi Dan Alhamdulillah saya dapet itu Dapet ide ya Seperti ini gitu Oke Ini saya simpen lagi ya bu ya Oke Oke Terus Apa sih ibu Yang membuat ibu Mau Tadi bilang Punya 400 murid tuh Kira-kira Itu ibu yang ngajakin Atau emang banyak Dari mereka yang melihat Karya seni ibu dan Pengen belajar sama ibu Jadi gini Pertama tuh awalnya tuh Saya kan Apa ya bikin dulu ya Bikin dulu Terus saya posting gitu kan Terus habis itu ternyata Banyak yang Eh lucu-lucu gitu ya Terus Terus saya Jadi awal masalah tuh Dari survei sih sebenarnya Survei Survei Terus tapi itu Saya survei karena Tapi saya tipikalnya Surveinya personal Jadi saya japriin tuh satu-satu Iya Mau nanya dong Ini Kalau sumpah Pengen gak belajar gitu Pengen belajar percaya gak Mau Percaya apa Percaya gini-gini Apa bernanya Tapi ibu ngelakuin Survei itu Sesuai dengan respon ya Respon dari Teman-teman yang Comment Maksudnya Posting ibu Posting karya seni ibu Di Instagram gitu ya Nah jadi Dari situ Dari postingan itu Saya tahu bahwa mereka Pertama Ibu rumah tangga Yang waktunya Ada yang weekend Ada yang weekday Tapi pengennya weekend Pengen online Oke online Ibu rumah tangga Pengennya bikin yang simple Terpakai Itu kan jadi Poin-poin yang Oke saya harus cari Apa Penyelesaiannya apa ini ya Buat penyelesaian apa Yang mereka inginkan Sebenarnya apa ya Saya bikin Sekarang tuh ada 15 ide Ide perca Olahan dari perca Dimana salah satunya Dari tas itu Kemudian bikin jam Segala macam ya Nah dari situ Ibu-ibu tuh Bisa milih Dan itu sesuai Dengan hasil Dari survei itu Dan ternyata ya Ya itu Mungkin gunanya survei ya Jadi kita bisa tahu Apa sih kemauan mereka Dan minatnya Seperti apa Dan ternyata ya Sampai sekarang ya itu Sampai sekarang sudah season 7 Sudah season 7 Sudah kayak film ya Wah Kayak draker ya Kayak draker Bener-bener Kayak film series Nah Terus Ibu tuh kan Ngebuat ide Jadi idenya tuh langsung Dituangin ke Murid-murid ibu Langsung dipraktekin gitu Wah keren banget Jadi maksudnya Bahkan kadang ini Eh mbak Mau dong ide berikutnya Bikin ini dong Bikin ini Terus kemarin saya posting Hardbox kan Bikin hardbox Mau dong ide hardbox gitu Oke gitu Hardbox tetap aja Tapi harus jadi perca ya Karena aku kan tetap Harus menggunakan perca itu Iya Jadi ini hardbox dari perca Jadi kita nggak perlu lagi pakai Kalau biasanya kan di alas Kertas kado Kertas putih Kertas baru Ibaratnya gitu kan Enggak ini kita pakai perca aja Oke berarti Masalah perca sudah terselesaikan Masalah ingin membuat hardbox pun Sudah terselesaikan Betul Kemudian pengen bikin ini dong Pucatan Kita nggak perlu bikin-bikin stiker lagi gitu kan Yaudah kita bikin aja sendiri Kertas daur ulang Ini dari kertas nasi padang ya Dari kertas cotot ya Bu ya Kertas nasi Iya kertas nasi Suka ada plastik-plastik kayak gitu kan Iya 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 Tapi ini plastiknya udah nggak ada ya Ada Disitu tuh ada mengkilap-mengkilap ya Oh iya 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 ada Ini jadi tinggal ditulis aja ya Bu Iya jadi Kan jadinya jatuhnya lebih personal tuh kan Bener 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 Jadi kalau kita ngirim Kita tinggal ucapkan Buat si ini ini nih Semoga produknya suka Atau apa gitu Wah keren ya Bu ini Berarti dari kertas daur ulang juga Terus kayaknya dari daur ulang juga ya Bu ya Iya Nah bahkan seperti ini Kita kadang-kadang punya busa-busa yang nggak dipakai ya Kalau orang crafter bikin tas busanya suka Sisa-sisa kecil-kecil Kita gabung-gabung-gabung jadi cempal Wah Jadi apa namanya Cuman biasa lah ibu-ibu tuh kan suka pake cempal tapi yang nggak biasa gitu kan Yaudah aku cari ide gitu kan Gimana ya ini bisa ini bisa dijepitin gitu kan Itu habisnya mereka bilang Ya sayang kalo dipakai buat ngangkat kompor Ya buat ngangkat dapur gitu kan Buat ngangkat dapur yang ntar takut tumpah Takut tumpah ya bener-bener Intinya kan Senengnya bisa Kita bisa dapat Anggapan dari mereka tuh Kita bisa mendapatkan ide dari situ Iya iya bener Aku pengen gini Aku pengen ini Mereka punya masalah-masalah Oke kita cari pemisahan yuk gitu Dengan cara creatifit apa sih gitu Iya iya Berarti emang ide juga muncul tuh dari Permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi ya ibu ya Iya bener-bener Inovasi di seluruh dunia ini kan muncul karena ada masalah Karena ada masalah Betul Kalau nggak ada masalah nggak pernah ada inovasi kan Bener Seperti mas Karna mungkin punya masalah apa Punya bu banyak masalah Muncul aja gitu-gitu Jangan dicurhat sekarang ya Jangan dicurhat sekarang Jangan dicurhat sekarang Ini bu saya ngeliat ini unik banget Ini pajangan Ini Wah ini topi Wah keren banget nih Ini bentuknya mesin jahit Coba pake mas Coba saya pake Unik banget ya bu Iya Ini bikinnya berapa lama nih bu Enggak itu bentar banget Dua minggu itu gara-gara waktu itu ada Ada acara untuk challenge bikin topi Challenge bikin topi Oh ibu ikut sering ikut lomba juga berarti Iya Wah udah ikut Ini seperti biasa ini bahan bekas ini topi anak saya Maka itu udah jebol kan Iya udah jebol Dan dalamnya ini ada kotak susu di dalamnya Tapi ini emang nggak dirapihin sengaja apa gimana bu Antara sengaja emang males kali Dibiarkan apa adanya Biar ada nilai dari emang bekasnya ini Iya emang bekasnya Dan itu barang bekas semua tuh dalamnya Berarti ini bekas benang Ini dalemannya pake apa nih bu Keras-keras gini bu Itu daklon-daklon bekas Oh daklon-daklon bekas Oke Wah kreatif banget bu Asrit nih Saya harus belajar banyak nih dari bu Asrit nih Supaya bisa ikutan Siapa tau bisa jadi senyaman juga bu Senyaman Bukan udah jadi senyaman ini Senyaman podcast nih Oke bu terkait tadi bu kan sering ikut lomba-lomba tuh bu Nah Boleh diceritain nggak ya bu Lomba Apa aja nih Prestasi bu Asrit Lomba itu juga yang memicu Bermunculnya ide-ide sih sebenarnya Pertama kali saya bikin challenge tuh Ini yang saya munculin Tahun 2017 ini penari Bali 2017 Penari Bali ini Dia harus skill tangan Harus jahit tangan Terus habis itu Cuman seperti biasa ya Saya pengen sesuatu yang beda Ini polanya saya bikin sendiri Si penari Bali ini Jadi Penari Bali saya ambil Apa namanya Saya tadi di Google ya Iya Terus saya bikin Apa Namanya paper piecing Oh paper piecing Namanya paper piecing Namanya paper piecing Dia itu Jadi Nah Ini sampai detail Aduh Sorry sorry Oh sampai detail bunganya Iya Jadi Ini paper piecing Jadi saya bikin pola sendiri Dengan cara paper piecing Dan untuk Ini ya Seperti biasa ya Harus Harus Cari pengetahuan Lebih dalam tentang Seperti apa Penari Bali Baju Balinya Terutama warna Baju Bali Terus abis itu Kelopak Kelopaknya Siapa sih Bunga Kamboja Kamboja Itu ada berapa banyak Terus bentuknya Kayak apa Bener-bener detail ya Bu Iya Harus bener-bener detail Supaya paskan ya Bener-bener Asal-asalan Kira kembang mati Iya Sama kayak tadi saya bilang Seperti itu Oke Ini kemarin Waktu dilombain Mana Bu? Itu belum Itu lombanya Taraf Nasional Masih nasional 2017 Kemudian Tahun kedepannya Dibulain musim dong Happy dong saya Emang tadinya Sebelumnya Harus Yang ini Harus tangan Terus kalah dong Saya sama yang tangan yang lain Yang udah lapih Udah jam terbangnya Udah tinggi banget Dan saya memang Bukan milatnya di tangan Iya Kemudian tahun depannya Tahun 2018 Ada boleh jahit mesin Dan ini Alhamdulillah Juara satu Dapat mesin jahit Juara satunya? Iya Wah Emang keren sih Bu Susah nih Bu buatnya Saya nggak bisa buatnya Mau diajarin Mau Tapi jangan nyanyiin dulu Nah abis itu Ini challenge pertama Eh Challenge kedua Yang kemudian Juara satu Kemudian challenge ketiganya itu Yang ibu dan anak Judulnya adalah Bunga Tanjung Bunga Tanjung Nah karena yang Yang apa namanya Yang jurinya adalah Anaknya ibu Tanjung Ibu Sut Bunga Tanjung Bunga Tanjung Nah itu penciptanya kan ibu sut Nah anaknya yang jadi juri Eh anaknya desainer Nah terus itu makanya Di Apa Di kondenya itu Kondenya itu Adalah Bunga Tanjung Yang ini Oh iya iya Itu Bunga Tanjung Dan apa namanya Polanya beda ya ibu Sama yang Bali tadi ya Beda Kalau ini udah art guild semua Ini nggak art guild semua ibu Iya Ini pakai mesin semua ibu Pakai mesin Art guild sendiri sebenarnya Bisa nggak pakai mesin sih Cuman Ini saya gunakan pakai mesin Oke oke Itu juara satu juga Kemudian lanjut ke Ini Ini Itu masih nasional Nasional Ini Jakarta Solo Yang ini Internasional Global Jadi kita Apa namanya Jurinya juga Dari berbagai negara Killtam Dari berbagai negara Basenya di Amerika Dan kemudian Ini juara satu Secara global Secara global juara satu Wah Keren banget Ini Seninya apa ibu Bunga apa-apa Ini bunga Dan lucunya sebenarnya Ini bunga Bunganya bukan asli sih Bunga palsu Kemudian Ya dibikin seperti ini Karena saya nggak dapet Nggak dapet bunga yang Aslinya Ini bunga apa bu Emang bu Kalau Saya sebenarnya juga Nggak ada bunga palsunya lucu Gitu kan Bunga palsunya lucu Ini saya Saya bikin deh Gitu Tapi itu Polanya Emang sengaja Dibuat Nah Kalau kelas Yang dilihat itu Harus dari jauh Dari jauh Kita lihat nggak bisa Dari dekat Kalau dekat nggak kelihatan Kalau kita harus dari jauh tuh Dari Mas Zul tuh Dari situ tuh Dari sini Baru kelihatan Seperti apa bentuknya Ini jahitan-jahitan Warna ungu di Kain warna biru juga Mana biru mas Ini Ungu Ini Itu juga Masuk Ya ini kilp semua Jadi Apa namanya Ini pecahnya benar-benar remah-remah juga Tapi Kornya tetap yang ini ya Bunga ini ya bu Iya Bunga Oke oke Nah itu Juara satu bu Juara satu global Wah Mantap Terus abis itu Seluruh dunia berarti ibu Seluruh dunia Iya Ini juga nih saya ikutan challenge pertama kali ini Tahun eh 2017 ternyata ini Lebih awal lagi nih Tapi itu cafe facet Jadi waktu itu ada Kilter cafe Pencipta kain Namanya cafe facet Dia datang ke Indonesia Terus kita suruh ikutan challenge itu Tapi saya nggak menang Selebihnya saya ikutan Lebih banyak ikutan museum Apa Gelaran museum ya Seperti Museum Tekstil Apa di Indonesia tuh Museum apa namanya Batik Museum batik ini Merah putih waktu itu dalam rangka 17-an ya Ikutan ini Terus abis itu Ada lagi museum Ini Syri khas logo ibu nih Ya gitu ya Ini namanya handmade Indonesia Handmade Handmade in Indonesia Handmade in Indonesia Dan ini multi multi tafsir sih Handmade Hand tangan Made in Indonesia Tangan yang dibuat Indonesia bisa Handmade in Indonesia Buatan tangan dari Indonesia Bisa Bener-bener Bener-bener Ini Dilombain juga bu Kemarin Ini nggak ikut lomba Ini cuma di museum aja Pameran Ini juga saya ikutin di Nandur Serawung Yang dibikin di museum Apa sih Budaya Museum Budaya Di Yogyakarta Apa mas Museum Apa sih Taman Budaya Taman Budaya Di Yogyakarta Tandur Serawung Itu juga kurasinya juga ketat juga sih Habis itu Ini ikut di museum nasional juga Masuk Bu Museum nasional masuk Terus itu mau di museum seni rupa Keramik Yang di Jakarta Yang ini masuk juga Terus Selebihnya Selain pameran Saya juga ngajar Ngajar Online Ngajar online Ngajar offline Di lokal ya Dan juga internasional Internasional juga ngajar Di Yutah Itu yang tasit Iya itu jam 12 malam ngajarnya karena dimulainya jam 12 malam jam 12 siangnya Amerika kan pesertanya dari Amerika bu enggak seluruh dunia seluruh dunia ya Oh tapi ngikutin jamnya jam Amerika karena mereka kantornya di sana oke 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 Wah keren banget ya Bu kendalanya ada ngajar tuh apalagi ngajar di skala kelas internasional gitu Bu bahasa kali ya hahaha aku tuh sampai bilang sorry kalau mama aku ngomongnya nggak jelas enggak kok bagus-bagus tapi mereka paham ya Bu ya mereka paham sih langsung dipraktekin juga enggak jadi mereka lebih banyak kayak kelas online gitu ya jadi mereka lihat dulu habis tuh jadi kita bikin video dulu kita bikin kirim video kita kirim videonya terus kayak YouTube live gitu ya Jadi ada video ada videonya samping ada chatnya jadi seorang yang bertanya bisa langsung di chat live chat gitu lah jadi mereka tanya kita bisa jawab disitu oke 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 habis itu mereka baru dibikin challenge atau gimana enggak sih enggak jadi itu lebih banyak kalau sumpah sama mereka tetar apa namanya simposium sebenarnya waktu itu tuh art art and textile dan simposium jadi ini salah satu saya sebagai narasumber simposium waktu itu sebagai pengenalan juga mungkin ya Bu ya Iya untuk challenge saya untuk bisa menggunakan tutorial menggunakan pengenalan juga sih hahaha udah sampai internasional lomba ikut internasional terus juga ngajarnya internasional ya ya waduh jadi apa yang kita sukain jadi ikut bangga juga ya ini dari diri sendiri ya tapi sebenarnya pada saatnya saya senangnya sih ngajar ibu-ibu sih ya ngajar ibu-ibu karena bagi saya ibu-ibu itu kan di keluarga itu cornya ya intinya ketika ibu itu happy maka satu rumah akan happy itu setuju Nah ketika kita bisa meng-support memotivasi ibu-ibu rumah tangga gitu ya ibu-ibu yang dia bilang aku enggak bisa mbak jahitnya gitu coba aja coba aja ya udah coba kita bisa kita cuma sekedar makanya di namanya grup percaya lah kan yang sampai 400-an itu mereka rata-rata aku pengen coba ide ini istilahkan gitu tapi saya nggak pernah membataskan membatasi mereka berkarya jadi ini cuma ide loh ibaratnya masak saya cuman nyedihan kompor yang ngolah ibu jadi hasilnya mau apa dari ide itu mau dikembangin apa terserah terus kan kalau ibu-ibu tuh kan pekerjaannya nggak cuma satu ya kadang dia juga kerja profesional ngurusin anak di rumah 24 jam 24 jam ya kan dengan banyaknya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga kenapa ibu tetep mau support mereka buat berkarya lagi Bu jadi ya ketika jadi gini kalau ya itu tujuan saya saya pengen supaya ibu tuh happy gitu aja sih kalau ibu udah happy satu keluarga bakal happy dong ya jadi kita di grup itu nggak pernah loh ngomongin sebenarnya nggak begitu banyak ngomongin jahit malah ngomongin anak ngomongin eh cuaca gimana sih panas aduh jemuran belum diambil ya ampun masakan gua apa eh kita buka hari ini apa puasanya dibanyak seperti itu ya ya pembicaraan ibu-ibu ya waktu kelas aja ibu ya mungkin ya di grup jadi bahkan kan di kelas tuh cuman kan saya sudah nyiapin tutorial tuh begitu ada yang masuk datang saya kasih tutorial udah selesai mereka baru pindah kelas yang aja di ibaratnya kayak gini aku mau pilih kelas ide satu bu ya oke masukin aku gitu Oh sorry nggak ngomong ibu disitu nggak boleh kita nggak ngomong ibu karena umurnya 20 tahun kita anggap semua 20 tahun Oh yang umurnya udah pensiun semuanya kamu sudah kita udah bertahun semua ya nggak ada ngomong umur-umur disini oke kata-kata nama semua pengen nama semua apa gimana enggak mbak Oh mbak aja oke nah terus abis itu jadi asiknya disitu setiap ada yang saya pakai pengikutan ide satu ia masuk ide satu kalau kalau dia mau pindah ke ide lain harus selesai-selesai dulu jadi kita tetap memberikan mereka komitmen gitu oke selesaikan jangan cuman ngambil tutorialnya aja gitu selesaikan ketika selesai kita ketika kita sudah menyelesaikan suatu kerja karya itu kan bangganya terhadap kita luar biasa sebenarnya bener-bener gak sih Mas Mas Karel kalau udah bisa ngerjain tugas akhir pasti bangga kan bangga Bu tapi ini belum kelar-kelar tapi itu harus gitu kan iya harus harus ada yang mau support ya itu adalah ya itu satu ya kita yang mau support dia gitu ayo bisa kok bu kamu pasti bisa ibu pasti mbak pasti bisa kok udah pakai bahan ada jangan usah jangan belanja gitu begitu dia bisa begitu dia udah pecah karya nah muncul keinginan untuk menyelesaikan karya-karya yang lain dan itu karya itu kan mereka terlalu hobi ya ketika seorang ibu sudah bisa punya hobi punya punya pride punya kebanggaan terhadap karya maka dia akan lebih apa ya ya di keluarganya tuh jauh lebih eh apa ya jauh keluarganya jauh lebih berkualitas gitu di hidupnya bener gak sih kalau kita sudah berkarya hidup kita berkualitas karena kita punya sesuatu yang bisa kita lihat kita kasih lihat ya Bu Iya bener kan Mas setuju Bu saya iya Oke Oke Bu terkait hal ini kan Ibu juga pernah ikut pelatihan UMKM di SML UMKM Center nah itu ibu manfaatin untuk apa nih Bu ibu jualan juga atau gimana Bu saya kan ngajar ya basicnya basicnya ngajar jadi sekarang saya senang banget bisa bantuin di disabilitas UMKM sama Bu Dhani nah disitu itu challenge juga tuh buat saya gimana ngajarin anak-anak disabilitas yang sebenarnya saya enggak pernah tahu ya kayak gimana gitu cara ngajarnya dan disitu emang sebelumnya belum pernah belum pernah itu sama sekali pernah sih ngobrol sama anak-anak disabilitas gitu pernah saya pernah ngunjungin gitu kan satu bulan saya pernah setiap hari datangin gitu tapi kayak saya challenge banget ya ngajar gitu kan saya masih dulu masih merabat nah karena Bu Dhani Bu Dhani yang besok yang biasanya adalah psikolog gitu kan yang menangani terapi disabilitas saya pengen belajar banyak gitu Bu Dhani dan senang banget gitu dapat kesempatan jadi mentor di disabilitas mulai dari gini loh mbak cara ngajar anak-anak disabilitas saya mungkin diketawain sama Mbak Mega atau Mas Karil atau Mas Edgar waktu saya pertama kali ngajar disabilitas saya kayak robot ngomongnya saya bingung sih mesti ngomong apa saya bisa ngomong ya 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 gitu kan nah ini oke aku ngomong sama disabilitas gimana sampai diketawain saya juga Bu bingung Bu pertama kali waktu podcast saya sama salah satu pembinaan disabilitas kayaknya gimana tuh iya mau ngomong apa saya bingung karena emang enggak tahu gimana bahasanya dia cara ngertinya dia gimana aja ya jadi saya ngobrol lebih banyak sama ibunya Iya bener kan jadi kita sebenernya kita kita kan harus memahami dunia mereka seperti apa gitu kan tapi nah komunikasi seperti apa itu saya banyak belajar dari Bu Dhani gitu termasuk cara membuat matahari ajarnya ternyata harus detail sangat detail dan nggak boleh banyak-banyak kata-kata gitu gitu tuh the point harus to the point terus juga kalau mereka tuh kadang emang sesuai dengan mood mereka ya Bu yang ngerjain ya Bu nah itu ranahnya Bu Dhani itu saya masih banyak belajar dari Bu Dhani saya juga kemarin sempur ngobrol-ngobrol juga ya katanya mereka tuh kendalanya kebanyakan disitu emang kalau mereka lagi rajin-rajinnya ya emang bisa cepet ngerjainnya tapi kalau lagi kondisinya nggak memungkinkan ya udah mereka tinggalin langsung tapi hebat kan maksudnya gini Allah pasti menciptakan makhluknya itu dengan sempurna apapun itu ceritanya pasti sempurna bener Bu dibalik kalau kita melihat ada kekurangan itu pasti ada luar biasa kelebihannya yang sebenarnya kita nggak tahu gitu betul 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 nah dengan saya ikutan seperti ini tuh saya melihat kayak Kezia kemarin dengan ibunya gitu ibunya luar biasa supportnya kan iya itu Kezia bisa bikin kuiling gitu saya sempet takjub dan ketemu Daniel dan dia bisa menghafal memori memori aku tuh sembuh berapa persennya dia kayaknya dia bisa menghafal kalender dari tahun 1950 sampai 2050 ya makanya dibalik anak-anak itu kan ya makanya Allah pasti menciptakan makhluk sempurna kita aja yang kadang-kadang mau melihat karena kita membandingkan pada diri kita mungkinnya pada diri kita iya padahal mereka tuh luar biasa sempurna benar setuju dan itu kita banyak belajar dan banyak bersyukur karena akhirnya ya kita tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya kita harus lebih banyak belajar gitu bener saya setuju banget kadang emang kalau kita ngebanding-bandingin terus ya nggak udah bakal ada habisnya ibu ya Iya karena semua orang pasti punya keistimewaan punya keistimewaan masing-masing Mas Karlo gitu yang muncul potensinya di waduh hahaha saya perlu saya mancara waduh boleh bu ntar pakai channelnya ibu aja hahaha tunggu tanggal lainnya Oh kenapa udah waktunya udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol terakhir mungkin ibu punya pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada murid-murid ibu juga yang mau nonton nanti podcast kita tahu kepada para pengrajin yang lain seniman yang lain atau pada sama anak-anak disabilitas yang ibu sudah ngajar sekarang atau yang pokoknya intinya kita harus harus percaya diri percaya diri kita punya setiap orang punya potensi masing-masing kita jangan bandingin orang lain kita harus percaya sama diri kita bahwa kita bisa kita bisa dengan apa yang kita ceritakan yang saya banyak belajar di UMKM kita suruh belajar untuk mencari bintangnya mau yang mana sih kita mau pilih bintangnya mana sih itu ada tujuan kan iya sebenarnya impian kita apa sih tuh nah semua orang itu pasti bisa meraih bintang itu pasti kalau ada kemauan ya jadi intinya percaya diri dan belajar Oke itu sih percaya diri dan belajar itu pesan dari Ibu Astrid Oke teman-teman semua tadi adalah perbincangan kita sama Ibu Astrid terima kasih banyak Bu Astrid udah meluangkan waktunya mau ngobrol-ngobrol bareng saya juga hahaha dengan senang hati Mas hahaha oke baik teman-teman semua saya Karel dan Ibu Astrid pamit undur diri sampai jumpa lagi ya udah sampai jumpa lagi